Jejaran Satres Narkoba Polres Tabanan berhasil amankan dua orang pemuda penyalahgunaan narkoba. Dari kedua orang tersebut, petugas mengamankan 12 paket sabu. Igedia Ristia dan Putu Eka Putrawi Bawa kini harus menekam di dalam sel tahanan Polres Tabanan. Kedua tersangka penyalahgunaan narkoba ini memang sudah menjadi target petugas Satres Narkoba Polres Tabanan. Kedua tersangka ditangkap pada hari yang sama pada selasa 2 Januari lalu. Putu Eka Putrawi Bawa ditangkap terlebih dahulu di tempat parkir makanan cepat saji di wilayah Tabanan. Berselang satu jam, petugas kemudian mengamankan Gede Ristia di rumahnya di wilayah Selmadek, Tabanan. Dari tersangka Putu Eka Putra, petugas mengamankan barang bukti dua paket sabu seberat 0,11 gram. Sedangkan dari tersangka Gede Ristia, petugas mengamankan 10 paket sabu seberat 1,13 gram dan satu alat hisap sabu. Petugas masih mendalami hubungan kedua pelaku penyalahgunaan narkoba ini. Ini masih terus kita dalami, namun sementara ini pengakuan tersangka itu untuk digunakan, merupakan barang miliknya untuk digunakan. Tentunya ini pengakuan ini masih terus didalami oleh pihak kita, khususnya oleh jajaran Satres Narkoba. Akibat perbuatannya kedua pelaku dijerat dengan Pasal 112 Undang-Undang Tentang Narkotika dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Nantan lagi!